kasus pelecehan seksual rasanya telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang gemar melemparkan gurauan bernada seksual jangan salah gurauan bernada seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual juga lho menurut komnas perempuan pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan baik melalui kontak fisik maupun non fisik yang sasarannya adalah bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang kekerasan seksual non fisik bisa disebut juga pelecehan verbal lalu apa saja bentuk pelecehan verbal tanpa disadari oleh masyarakat berikut poskota rangkum lima bentuk pelecehan verbal yang terjadi di lingkungan masyarakat satu menggoda bercanda ataupun menanyakan hal yang bersifat seksual pada lawan bicara sehingga membuat tidak nyaman merupakan bentuk pelecehan verbal dua lelucon lelucon merupakan hal yang wajib ada ketika sedang bersama teman-teman meski begitu lelucon yang merendahkan bentuk fisik hingga membandingkan fisik orang lain merupakan pelecehan verbal tiga candaan menghina seksualitas seseorang candaan menghina orientasi seksual seseorang merupakan salah satu bentuk pelecehan verbal empat candaan seksual tentang fisik dan penampilan candaan ini sering terjadi di lingkungan sekitar candaan seksual mengacu pada komentar bernada seksual ketika melihat fisik seseorang lima mengirim gambar melalui media komunikasi menerima gambar tidak seronok melalui media komunikasi merupakan salah satu bentuk pelecehan berikut lima bentuk pelecehan seksual keaman fisik yang sering terjadi di kalangan masyarakat bagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV yang pernah mengalami kasus pelecehan verbal ceritalah pada orang terdekat hingga mendapatkan dukungan dan pengalaman buruk tersebut tidak menjadi masalah bagi kesehatan mental kamu berbagai informasi menarik lainnya anda bisa dapatkan melalui poskota.co.id atau poskototv terima kasih telah menonton!